Puluhan perusahaan tawarkan ribuan lowongan kerja bagi para pencari kerja di Ponyomas dalam ajang Job Fair 2023, termasuk mencari kerja di Fabel. Keterbatasan fisik tidak menghalangi Januwa Ramadan untuk ikut mengantri di bursa kerja yang digelar di Menara Teratai Konventan Hal Purwakerto. Berbakal ijazah SMK jurusan multimedia, ia bersama ribuan pencari kerja di Ponyomas mencari peruntungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pria berusia 23 tahun asal desa Karang Tengah Cilongok ini, semangat melamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sebab sejak lulus tahun 2021 lalu belum pernah bekerja. Ia mengaku ada harapan baru ketika bursa kerja juga dibuka bagi disabilitas seperti dirinya. Wanyu Dewanto Kepala Dina Kerkop UKM Ponyomas mengatakan, Job Fair ini diikuti 63 perusahaan, 53 perusahaan offline, dan 5 perusahaan online. Dengan jumlah formasi ada 211 jabatan, dengan jumlah lawangan sebanyak 3.507 lawangan pekerjaan. Ia menambahkan tujuan dari kegiatan Job Fair ini diantaranya untuk mengurangi angka pengangguran di Ponyomas. Mengingat jumlahnya masih 55.581 orang, dengan jumlah pencari kerja sebanyak 14.895 pencari kerja. Dengan adanya Job Fair ini, diharapkan dapat mengurangi pengangguran termasuk para difabel.